Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric Jadi di video kali ini gue mau membahas event terbaru Oke, jadi ya mungkin kalian semua udah pada tau Tapi gue bakal ngasih tau lagi Kalau ya sekarang memang keliatan lagi gak ada event Tapi nanti hari Jumat harusnya bakal ada Pokemon Bitwar S Plus terbaru Yaitu adalah si Mew Origin Kalau misalnya kalian coba cari disini Emang Mew Origin tuh belum ada Karena biasanya baru dimasukin datanya tuh hari Jumat lah ya Jadi ya memang masih belum ada Tapi emang udah pasti, udah sesuai jadwal Kalau misalnya kalian masih gak percaya Kalian bisa cek aja sendiri ke Discord ofisialnya Itu kalian pas di in-game kalian tuh ada lambang Discord kayak gitu Kalian klik aja masuk Itu kalian bisa liat langsung jadwalnya sendiri Itu bener-bener udah pasti Mew Origin Jadi ya untuk kalian yang mau nyiapin Mew Origin Ya siapin diamondnya Minimal kalau misalnya rank 4-6 itu butuhnya 24 ribu diamond Terus apakah disini gue mau ikut Bitwar Mega Diancy Eh Mega Diancy kan Bitwarnya si Mew Origin Enggak karena ya gue kan masih butuh untuk mau tadi bikin si Mega Diancy Jadi ya gue gak ikut Tapi untuk kalian yang mau ikut tuh silahkan-silahkan aja Karena ya card gue juga masih belum tau Tapi kata orang-orang itu bakal jadi metanya team Psychic Jadi Mew Origin tuh kan juga tipenya kan Psychic kayak gitu Jadi dia juga meta Jadi ya untuk yang sekarang ya bisa dibilang cuma persiapan aja sih ya Kalian jangan pakai diamond kalian untuk hal-hal yang gak begitu penting Kalian pakainya nanti aja untuk Bitwar Terus ya kita ngeliat event yang lain Event yang seadanya itu adalah Si ini Purkes Coupon Purkes Coupon ini biarpun kalian nanti mau ikut Bitwar Ini gue bilang sih selalu wajib banget untuk dimainin Nah ini dia Terus oke Yaudah menurut gue kalau misalnya kalian nanti mau ikut Bitwar Kayaknya cukup untuk beli yang ini aja Tapi kalau misalnya kalian kayak pengen beli yang lain Kalian gak pengen ikut Bitwar Menurut gue untuk si Emerald Starstone ini masih worth it Untuk dibeli sama Golden Key juga masih worth Tapi ya sebenernya ini mereka berdua ibaratnya kayak pilihan kedua lah Kalau yang wajib itu pilihan pertamanya itu adalah si Common Infrastructure Selain dari itu gak ada yang wajib Karena yang lainnya masih bisa didapetin ya dengan cara lain gitu Lo gak harus dibeli disini Sedangkan Common Infrastructure kan biarpun bisa didapetin dengan cara yang lain Tapi ya namanya Common Infrastructure Nanti kalian bisa pakai untuk kemana aja ya Kalian butuh sebanyak-banyaknya Jadi ya gak ada salahnya untuk beli disini Harganya juga udah murah kan Ini udah 70% diskon disitu Terus eventnya Login to get rewards yang ini Terus ya cuma time limited Ini seperti biasa Di selesai-selesai aja ya Ya terus ada apa lagi disini Value Pack Gak ada yang spesial juga Cuma daily sama weekly doang lah ya Terus Oh iya ini sebenernya Gak ada hubungannya sama Bitwar Tapi kalau misalnya kalian gak pengen ikut Bitwar Nanti juga sesuai jadwal berikutnya setelah Bitwar yaitu dua minggu lagi yaitu adalah si Red Drawnnya Shiny Mega Tiranitar yang dimana disitu gue juga mau ngegaca ya si Shiny Mega Tiranitar Jadi kalau misalnya kalian gak pengen ikut Bitwar ya mending langsung nge-skip aja secara keseluruhan jangan kayak nanggung-nanggung gitu antara mau ikut atau enggak dibanding kalau misalnya kalian mau ikut tapi ragu-ragu terus kalian gak dapet Pokemonnya nanti kalian diamondnya juga gak cukup untuk Red Drawn jadi ya pastiin diamond kalian cukup untuk kalau bisa ya salah satunya udah pasti ikut mau ikut antara Bitwar ataupun si Shiny Mega Tiranitar karena ya gue bilang mereka berdua ini masih sama-sama Pokemon yang bagus banget. Shiny Mega Tiranitar ini pun sebenarnya tanpa Mega Diancy sebenarnya dia masih bisa cuma ya memang agak ribet aja ya kalau tanpa Mega Diancy tapi ya tetap si Shiny Mega Tiranitar ini gue bilang tetap Pokemon bagus yang worth banget untuk digaca jadi ya waktunya sih ya bisa dibilang kalian masih lama ya masih dua minggu lagi tapi ya jangan sampai kalian kehabisan diamond terus info yang mau gue kasih disini ini ya bisa dibilang penting-penting gak penting tapi ya ini crossover arena karena udah kebuka lagi kalau misalnya kayak kalian mau cepet-cepet sampai ranking yang paling tinggi itu kalian bisa mencapai di hari pertama ya balik lagi dengan bayar diamond tapi ya menurut gue bisa dibilang worth dan gak worth sih mungkin beberapa orang waktu itu gue tau ada beberapa yang langsung ngebayar pakai diamond untuk mencapai posisi king supaya dapet semua hadiahnya ya menurut gue juga gue gak tau sih antara worth atau enggak mungkin antara worth atau enggak kayaknya sih lebih ke gak worth ya tapi mungkin kayaknya bakal nanti kebuka achievement juga atau gimana gitu yang bisa kalian dapetin tambahan diamond jadi ya karena gue sendiri belum pernah nyoba ya gue masih belum tau tapi kalau misalnya kalian memang mau mencoba mendapatkan ranking lebih tinggi daripada ranking kalian yang sebelumnya mungkin kalian bisa mencoba dapetin di yang hari pertama ini makanya ya waktu pembukaannya ini bisa dibilang penting banget lah ya terus ya sebenernya intinya itu doang terus paling yang berikutnya disini Pokemon gue mau ngasih tau kalau Pokemon World Tournament ini juga udah dibuka lagi jadi ya kedua event yang bisa dibilang kayak cross server udah kebuka ya entah cross server arena sama Pokemon World Tournament dua-duanya udah kebuka terus ya gak ada yang lain sih mungkin yang lain gue cuma bilang ya ini doang sih yang fishing tournament tournament fishing tournament kemarin lumayan gue mencapai ranking 10 tapi yang mencapai ranking 10 pun dapetnya gak banyak-banyak banget lah ya dapet cuma 110 diamond terus ya coba aja kita get all disini gue dapet total berapa oke jadi ini gue dapet total 500 diamond ini dari yang tadi fishing 110 terus juga ada yang diamond arena gue dapet sekitar 200 terus sisanya ya gue lupa dapet yang mana ya pokoknya gue dapet 500 ya lumayan lah ya buat nambah-nambahin diamond tapi kalau misalkan nanya sama gue apakah gue mau ikut si Bituar Mega Dian Mega Bituar si Mio Origin gue gak ikut ya tadi kan juga udah gue bilang jadi ya kayaknya sekian aja ya untuk event dan info kali ini bagi kalian yang suka saat videonya silahkan klik like dan subscribe terima kasih